Warna dan pola hewan memiliki banyak tujuan yang berbeda, misalnya, untuk membantu mereka menonjol di mata pasangannya atau bahkan untuk memperingatkan pemangsa bahwa mereka beracun. Tetapi untuk predator penyirgap seperti harimau, kemampuan untuk tetap tidak terlihat oleh mangsanya menentukan apakah mereka akan makan malam atau kelaparan. Jadi, dari semua warna yang ada, mengapa harimau berwarna orangnya? Bagi manusia, orangnya adalah warna yang digunakan untuk barang-barang yang harus sangat terlihat. Seperti kerucut lalu lintas dan rompi keselamatan, di mata kita, orangnya menonjol di sebagian besar lingkungan, yang membuat harimau relatif mudah dikenali. Namun itu, karena kita memiliki apa yang disebut penglihatan warna trikromatik, ketika cahaya dari dunia luar memasuki mata, ia mengenai lapisan tipis di bagian belakang yang disebut retina, retina memproses cahaya itu menggunakan dua jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang hanya merasakan perbedaan dalam terang dan gelap, bukan warna, dan sebagian besar digunakan dalam cahaya redup. Kerucut adalah apa yang kita gunakan untuk persepsi warna, dan kebanyakan manusia memiliki tiga jenis kerucut untuk biru, hijau, dan merah. Itulah mengapa penglihatan kita disebut trikromatik, kita dapat melihat tiga warna primer dan kombinasi warna-warninya. Kita berbagi gaya penglihatan ini, dengan kerah dan beberapa monyet. Akan tetapi sebagian besar mamalia darab termasuk anjin, kucing, kuda, dan rusa memiliki penglihatan warna dikromatik, itu berarti retina mereka mengandung kerucut hanya untuk dua warna, biru dan hijau. Manusia yang mendapatkan informasi hanya dari kerucut biru dan hijau mereka dianggap buta warna, dan tidak dapat membedakan antara warna merah dan hijau, hal yang sama mungkin berlaku untuk hewan dikromatik. Mamalia darat seperti rusa adalah mangsa utama harimau, dan penglihatan dikromatik berarti mereka tidak melihat pemangsa sebagai orangnya, tetapi melihatnya sebagai warna hijau. Itu membuat harimau lebih sulit dikenali, karena berkeliaran di balik semak-semak, atau berjongkok di rerumputan. Meskipun harimau hijau mungkin akan lebih sulit dikenali, terutama oleh kitatrix romats, evolusi tidak bekerja dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bulu hijau. Pada dasarnya, lebih mudah untuk menghasilkan coklat dan jeruk, karena struktur biomolekuler dari susunan hewan daripada menghasilkan hijau. Kata John Fennel, dosen penginderaan hewan dan biometrik di Bristol Veterinary School di Inggris, seperti dikutip LifeSense. Faktanya, satu-satunya mamalia hijau yang bisa dikenali adalah alga, dan bulunya sebenarnya tidak hijau. Sejauh yang ia ketahui, tidak ada hewan berbulu hijau. Fennel telah menggunakan kecerdasan buatan untuk menentukan warna ideal dan pola ideal untuk bersembunyi di berbagai lingkungan. Pada tahun 2018, studinya didemonstrasikan di program BBC One Hewan Berperilaku Buru. Mereka meminta presenter melakukan semacam eksperimen sederhana untuk menggambarkan seberapa efektif kamufles tertentu jika Anda seorang dikromat. Fennel mengatakan, Ada gambar dalam warna trikromatik, jadi gambar warna normal, dan dia memakai kacamata dikromatik yang membuatnya buta warna. Kami membandingkan dia memakai kacamata, dan mencoba menemukan harimau digambar dengan satu set dengan kacamata di atasnya. Hasilnya, butuh waktu lebih lama bagi presenter untuk menemukan harimau saat mengenakan kacamata dikromatik. Namun, mengingat bahwa evolusi cenderung mendukung sifat-sifat yang membantu suatu spesies bertahan hidup, mengapa hewan pemangsa tidak mengembangkan kemampuan untuk melihat orangnya? Anda akan membayangkan bahwa dalam perlombaan senjata evolusional, peningkatan persepsi visual akan memberi mangsa sistem visual yang lebih baik, kata Fennel. Akan tetapi, tampaknya tidak ada tekanan evolusi, terutama untuk krusa, yang merupakan mangsa utama harimau, untuk menjadi trikromatik itu mungkin, karena harimau juga tidak tahu orangnya, karena ia juga dikromat. Menurut Fennel, perlombaan senjata evolusioner benar-benar tidak ada untuk warna itu. Hanya saja harimau telah berevolusi melalui evolusi untuk memiliki pewarnaan sistem kamuflas yang melindunginya dengan sangat baik di lingkungan hutannya. Terima kasih telah menonton!